Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak, Ibu, semuanya, sahabat webinar, media guru yang luar biasa. Malam minggu kita masih semangat untuk belajar dan menimba ilmu dari para narasumber kita malam ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT karena telah diberi kesehatan sehingga kita bisa menimba ilmu pada malam hari ini. Dan sholawat beserta salam, semoga tetap terjualimpahkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang saya hormati dan saya takdimi, CEO Media Guru yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga ada Pimret Media Guru, yaitu Mas Eko Brasetyo yang kebetulan sekarang masih di Metro. Jadi ini ada, Alhamdulillah. Dan tentu saja para narasumber yang luar biasa, yang berasal dari berbagai daerah ini. Ini nanti kita tampaknya akan mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa karena dari berbagai daerah tentu ilmunya juga dari berbagai macam. Latar belakangnya juga sangat luar biasa, berbeda-beda ini. Ada yang punya latar belakang dosen, ada guru, bahkan ini ada dua orang doktor ininya. Jadi kita akan menimba banyak ilmu insyaAllah pada malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridoi oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Bapak-Ibu, sahabat webinar yang luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini nanti insyaAllah seperti biasanya semuanya akan mendapatkan sertifikat para peserta ya. Link sertifikat akan diberikan di akhir acara. Jadi siapa yang mengikuti sampai akhir, insyaAllah akan mendapatkan sertifikat dan mendapatkan pengumuman. Nah, yang kedua, malam ini adalah malam luar biasa karena ini akan melaunching majalah literasi yang telah memuat tulisan Bapak-Ibu. Yang luar biasa juga tulisannya tentunya, yaitu edisi ke-11. Sekaligus juga membuka pendaftaran untuk penulis atau kontributor edisi ke-12 nanti. Jadi Bapak-Ibu nanti siap-siap untuk ikut, selain ikut mempublikasikan tulisan-tulisan Bapak-Ibu di media sosial masing-masing, juga mungkin nanti silakan dibantu untuk mempromosikan edisi berikutnya. Kenapa? Agar semakin banyak yang bisa menyebarkan ilmu pengetahuannya, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, tanpa panjang lebar, saya persilahkan untuk yang pertama kali kepada keynote speaker kita, yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak CEO Media Guru, Bapak Muhammad Ihsan. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mas Eko, Pemret Media Guru. Umroi, Mas Rohman, Pendaktur Media Guru. Dan juga para penulis majalah Literasi Indonesia edisi ke-11 khususnya, dan juga keluarga besar Media Guru yang lain. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini. Saya sedang di Jakarta. Mas Eko sepertinya masih di Lampung. Mas Rohman di Surabaya. Kita ketemu di Layar Kaca. Dan untuk mengawali acara ini, saya ingin pertama mengucapkan selamat kepada para penulis Majalah Literasi Indonesia edisi ke-11. Saya ucapkan selamat karena tulisan Anda sudah layak dipublikasikan. dan saya berharap bahwa tulisan Anda, energi Anda, inspirasi Anda itu memberi kemanfaatan yang besar kepada para pembaca. Dan bukankah salah satu kebahagiaan seorang penulis adalah kalau karya tulisnya itu bermanfaat untuk banyak orang. Dan kami senang karena di Media Guru Indonesia dan di Majalah Literasi Indonesia, kami membuka jalan seluas-luasnya sehingga penulis Anda, tulisan Anda itu bisa dinikmati oleh karya banyak orang. Dan itu alasan juga kenapa kami memilih model digital untuk publikasi majalah ini. Dulu sebenarnya kita pernah terbit waktu masih dalam bentuk majalah Media Guru Indonesia itu dicetak. Ya, dicetak itu pertama biaya sangat mahal. Kalau kita kirim juga ongkirnya sangat mahal. Dan karena itu distribusinya juga terbatas. Bisa dinikmati orang, bisa dinikmati orang. Tapi jumlah yang dinikmati itu terbatas. Nah, sekarang kita memilih untuk menerbitkannya secara digital. Supaya jangkauannya luas, bisa dinikmati banyak orang. Apalagi teman-teman, pintu masuknya bukan cuma lewat Media Guru atau majalahliterasi.id, tapi juga di Direktore Perpustakaan Kemendikbud. Jadi kalau para pengunjung Perpustakaan Kemendikbud itu, yang secara digital itu, majalah literasi ini ada di sana. Kemudian di beberapa titik baca yang diinisiasi oleh Media Guru dan Kupuku di beberapa tempat, di beberapa provinsi di Indonesia, itu majalah literasi juga ada di sana. Dan kita akan meluaskan kanal-kanal ini sehingga pembacanya makin banyak. Dari sisi para penulis, tentu ini memberikan jalan keberkahan yang luar biasa karena Anda bisa berguna untuk banyak orang dan bukankah sebaik-baik orang itu adalah mereka yang berguna untuk banyak orang. Dan ini juga saya ingin mendorong para penulis di Indonesia untuk menjadikan majalah literasi ini sebagai rumah bersama. Jadi ada majalah ekonomi, khusus bahas majalah ekonomi, ada majalah perbankan, khusus membahas majalah perbankan, ada masalah properti, bicarakan masalah properti, dan kita punya majalah literasi Indonesia sebagai rumah besar bagi para penggiat literasi di Indonesia. Itu pengantar saya. Saya ingin membagikan beberapa informasi dulu untuk... Apakah sudah bisa dibaca di sana? Bisa, Pak. Oke, baik ya. Sebentar. Yang pertama, saya secara khusus menampilkan logo kita, Temu Nasional Guru Penulis. Pertama kali saya umumkan ini karena ini artinya sudah sangat mepet ya, bahwa kita akan mengadakan Temu Nasional Guru Penulis, dan hari ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama begini, agenda Temu Nasional Guru Penulis itu adalah acara nasional yang diadakan media guru setiap tahun sekali dan biasanya kita paskan pada bulan November dalam rangka memperingati hari guru pada awalnya. Ini adalah temu para penulis media guru se-Indonesia. Jadi kalau kita membuka pelatihan di beberapa kota di Indonesia, selama ini mungkin kita kenalnya cuma beberapa penulis yang sekota dengan kita, yang dekat dengan kita. dan kita punya ajang satu kali, setahun sekali, di mana kita bisa bertemu penulis kita seluruh Indonesia. Makanya namanya adalah Temu Nasional Guru Penulis. Acara ini diawali pertama kali tahun 2017, jadi kemudian 2017, 2018, 2019, tiga tahun berturut-turut, lalu kemudian tahun 2020, 2021 berhenti karena pandemi, dan kita melakukan secara online, lalu 2022 kemarin kita adakan lagi di Jakarta, dan tahun ini, bulan November, Insya Allah pada tanggal 11-12 November, kami mengundang seluruh penulis media guru untuk berkumpul kembali di Jakarta di acara Temu Nasional Guru Penulis. Apa saja yang kita adakan di sana, yang pertama, Temu Nasional Guru Penulis ini, TNGP, ini adalah ajang untuk apresiasi. Jadi ini adalah tempat di mana kita memberikan banyak penghargaan kepada para tokoh penggerak literasi nasional, para penggiat literasi nasional, ini juga tempat untuk merayakan keberhasilan teman-teman semua. Yang selama ini, selama setahun ini, mungkin bekerja keras menyelesaikan bukunya, tempat peluncuran yang paling baik, itu adalah di acara Temu Nasional Guru Penulis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah selebrasi. Seperti saya bilang tadi adalah peluncuran buku dari seluruh penulis, janjian di satu tempat. Kalau kita meluncurkan buku sendiri, itu ya bagus juga sih, tapi kalau kita sama-sama, itu serunya sama-sama. Syukuran sama-sama kita ini saling bisa belajar berinspirasi dari banyak orang. titik temunya di mana? Di Jakarta pada tanggal 11-12 November nanti. Dan banyak sekali program Media Guru selalu meluncurkan program-program baru, itu biasanya di acara TNGP, termasuk di TNGP tahun ini, ada sesuatu yang baru yang nanti akan saya sampaikan setelah ini. Kemudian yang ketiga, ini TNGP, itu adalah tempat bertemunya para penggiat literasi di Indonesia dari berbagai kota. yang masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri, punya keberhasilan sendiri-sendiri, dan ketika para penggiat literasi itu bertemu di satu titik, mereka bisa saling menyemangati, saling menginspirasi, saling berbagi pengalaman. Kita saling belajar. Ini tempat yang luar biasa. Mungkin di tempat kita, kita mengalami kesulitan, tapi nanti kita akan mendengarkan bagaimana teman kita di kota lain merahai keberhasilan. Dan kita bisa mencontoh mereka. Begitu sebaliknya. Jadi ini adalah tempat untuk bersinergi, berkolaborasi, sesama penggiat literasi. Dan yang keempat juga, yang tidak kalah pentingnya, ini adalah tempat untuk rekreasi. Karena nanti kita akan ada mengunjungi destinasi wisata yang ikonik di Jakarta, untuk kemudian kita, setelah bekerja keras selama setahun, ada saatnya kita kemudian stop and think, berhenti sejenak, lalu kemudian bersenang-senang dengan teman-teman, lalu kemudian kita memikirkan setahun ke depan apa yang akan kita kerjakan. Jadi, TNGP itu kira-kira meramu empat dalam satu ini. Satu event, satu kegiatan, tapi ada empat acara besar yang kita adakan di sana. Jadi, itu kira-kira TNGP. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kira-kira apa saja penghargaan literasi yang kita akan kita umumkan di acara TNGP. Penghargaan literasi apa yang akan diberikan oleh media guru kepada para penulisnya, kepada para penggiat literasinya. Dan bagi Anda, para penulis, ini adalah tempat di mana Anda ingin meraih sebagai apa. Karena ini semua terbuka untuk semua dari kita bisa merahnya. Saya akan memberikan beberapa yang sudah masuk dalam daftar penghargaan literasi yang akan kita umumkan di TNGP nanti. Yang pertama adalah tokoh penggerak literasi rasional. Kita akan selalu mencari tokoh-tokoh di berbagai provinsi, di berbagai kota yang mereka memiliki kontribusi besar untuk menggerakkan literasi secara nasional. Kalau Anda juga memiliki tokoh penggerak literasi nasional di tempat Anda yang kira-kira layak menerima penghargaan ini, Anda bisa sampaikan kepada media guru, nanti tim kami yang akan menilai. Dan kalau memang dipandang sudah layak, nanti kita akan undang ke Jakarta. Kita juga akan memberikan penghargaan kepada para tokoh motivator literasi nasional. Nanti ada juga penghargaan untuk bunda penggerak literasi nasional di beberapa kota itu ada bunda literasi. Mereka juga tidak kalah perannya untuk memajukan literasi di daerahnya. Jika di tempat Anda, Anda ada bunda literasi yang Anda rasa memang beliau layak mendapatkan penghargaan, sampaikan informasinya kepada kami, dan nanti kita akan undang di Jakarta. Lalu kemudian media guru dan IPP Indonesia itu memiliki beberapa fasil setelah daerah. Mereka menjadi mitra kami untuk menggerakkan literasi di daerahnya masing-masing. Kami memberikan penilaian kepada mereka untuk siapa di antara fasda terbaik, mereka akan mewakili fasda untuk menerima penghargaan di acara TNKP ini. Jadi teman-teman fasda, ini saatnya Anda menunjukkan kinerja Anda dan jangan khawatir bahwa tim kami itu memberikan penilaian memantau semua aktivitas Anda. kita juga sudah beberapa bulan terakhir ini sejak tahun 2022 kita juga mengembangkan penulis buku-buku digital terbitkan media guru yang sekarang jumlahnya sampai belasan ribu itu dan beberapa di antaranya itu sudah dipindah oleh perpusnas atau beberapa perusahaan digital yang lain. Ada beberapa penulis itu yang bukan cuma satu-dua judul tapi banyak judul. Nanti kita akan umumkan siapa di antara teman-teman ini yang buku digitalnya itu diminati oleh banyak perpustakaan digital di Indonesia mereka menerima penghargaan dari media guru. Lalu kemudian nah ini yang saya bilang salah satu yang baru jadi teman-teman ini sekarang bulan Agustus Agustus September Oktober November kira-kira masih ada waktu tiga bulan ke depan tiga bulan ke depan kita akan mendorong beberapa sekolah itu memiliki majalah digital sekolah dan kita bukan cuma mendorong kita siap memfasilitasi pelatihannya kita akan siap memberikan pendampingannya bahkan kami bisa bahkan kami juga menyiapkan tim untuk membantu sampai ke dalam tahap produksinya dan harapan kami akan ada banyak sekali sekolah yang memiliki majalah digital nanti kita akan memberikan penghargaan mana majalah digital sekolah yang terbaik pemenang satu-dua-tiga lalu kemudian nah ini seperti tahun yang lalu juga akan ada sekolah model literasi ada madrasah model literasi tim kami tidak berhenti untuk melakukan penilaian pengamatan kepada beberapa sekolah atau madrasah yang layak untuk menjadi model panutan bagi sekolah atau madrasah yang lain penghargaannya adalah sekolah model literasi kemudian juga ada penghargaan kepala sekolah perloporan beberapa sekolah itu menginisiasi kegiatan literasi sekolahnya nanti kita akan pilih diantai beberapa itu menerima penghargaan sebagai kepala sekolah pelopor literasi ada juga kepala sekolah model literasi jadi dia sudah membuktikan bahwa sekolahnya itu layak menjadi sekolah model literasi madrasahnya layak menjadi madrasah model literasi nah mereka adalah kepala sekolah model literasi madrasah kepala madrasah model literasi kita akan ada penghargaan untuk mereka juga lalu kemudian di media guru ada banyak sekali guru-guru yang menempatkan buku nanti kita akan memberikan penilaian juga kepada para penulis buku mana yang layak menjadi kategori terbaik untuk kategori guru buku terbaik pemenang 1-2-3 lalu juga ada untuk kategori siswa karena kita sekarang sudah mulai mengembangkan banyak sekali buku karya siswa nanti kita akan pilih juga diantara mereka buku-buku karya siswa yang terbaik harapannya apa harapannya adalah para siswa yang lain itu belajar bahwa menulis buku itu kira-kira seperti ini seperti para pemenang kemudian juga ada buku antologi guru terbaik beberapa sekolah itu kemudian beberapa komunitas itu membuat buku antologi para guru kita akan memilih yang terbaik dari mereka kemudian juga begitu juga antologi siswa juga akan ada penghargaan untuk mereka buku antologi siswa terbaik kemudian juga setiap bulan itu media guru mengadakan lomba menulis yang kita adakan setiap tanggal satu setiap tanggal satu kita umumkan ada lombanya ada beberapa pemenang ada beberapa guru itu yang bukan hanya menang di situ tapi tulisannya menarik mereka akan menjadi penulis favorit guru dari antologi bulanan media guru mungkin juga sering menonjol sering tampil sering jadi pemenang nanti kita akan lihat siapa begitu juga siswa juga ada akan ada penghargaan penulis favorit siswa dari antologi bulan yang diadakan oleh media guru kemudian juga ada penulis produktif untuk periode tahun ini jadi kita akan hitung berapa banyak buku yang diterbitkan oleh penulis dalam periode sejak TNGP tahun yang lalu TNGP 2022 sampai nanti TNGP 2023 nanti kita akan umumkan siapa yang memiliki karya buku paling banyak itu adalah penulis produktif media guru kemudian juga ada guru syanar pendatang baru media guru itu adalah para penulis blog guru syanar dan juga ada guru syanar terbaik guru syanar terbaik ini tulisannya sering menjadi tulisan populer di guru syanar ada banyak lagi yang belum saya sampaikan disini tapi saya rasa TNGP adalah pesta besarnya para penggiat literasi benar-benar kita akan memberikan apresiasi seluas-luasnya kepada para penulis kebanggaan media guru tempatnya di Jakarta nanti jangan lewatkan anda harus datang ke sana ya dan kemudian khusus mengenai majalah digital sekolah teman-teman ini adalah sesuatu yang baru saya rasa jadi anda mungkin bisa lihat salah satu model yang sudah dibantu oleh media guru adalah milik SMP Negeri 56 Batam anda bisa lihat isinya coba lihat disitu www.gemalimanam.mediaguru.id itu adalah majalah sekolah yang nulis itu siswa SMP yang nulis juga para gurunya dikumpulkan jadi majalah menurut saya ini jadi inspirasi yang bagus dan kita akan mendorong banyak sekolah memiliki majalah digital dalam tiga bulan ini dalam tiga bulan ini dan nanti kemudian kita akan luncurkan bersama-sama di Jakarta gitu nah untuk menuju ke sana saya akan menyampaikan bagaimana media guru akan membantu yang pertama teman-teman nanti insya Allah tanggal 17 Agustus malam hari seperti ini kita akan mulai pelatihan pembina majalah digital sekolah kita akan buka-bukaan majalah digital sekolah itu seperti ini rubrikasinya begini kalau anda ingin membuat majalah kira-kira seperti ini dan sebagainya gitu ya nanti tanggal 17 akan membukaannya setelah ini saya akan umumkan bagaimana mendaftarkannya nanti mungkin dalam satu dua hari ini kemudian setelah itu juga kalau anda ingin dibantu melatih siswanya melatih gurunya menjadi kontributor majalah nanti kita bisa adakan pelatihan kami memiliki tim untuk datang ke sekolah atau bisa juga secara nanti kita tekniknya bisa luring bisa dareng itu periodenya saya harapkan pada bulan Agustus Oktober sampai majalah jadi sehingga nanti pada saat bulan November sama-sama kita syukuran sama-sama launching majalah digital secara bersama-sama launching majalah digital sekolah se-Indonesia dan kenapa kita perlu berkumpul bersama supaya ini efek dominonya itu besar sekali jadi akan ada banyak orang yang melihat kita lalu kemudian ada banyak orang yang sekolah anda jadi lebih populer tentu saja karena di setiap majalah digital itu ada profil sekolah lalu kemudian mereka juga bisa belajar dari majalah di sekolah anda itu akan menjadi luar biasa nah karena masing-masing sekolah itu memiliki majalah digital sekolah yang juga dimuat di website-nya masing-masing nanti kami ingin mengumpulkannya dalam satu portal digabung dengan majalah literasi jadi nanti kira-kira seperti ini teman-teman ya kita punya majalah literasi di Indonesia anda bisa lihat di majalah literasi literasi seperti ini seperti ini nanti di bagian bawah itu adalah portal untuk majalah sekolah digital se-Indonesia binan media guru jadi nanti akan ada seperti ini jadi teman-teman nanti sehingga nanti begini saya gak apal nih majalah sekolah digital yang ada di kepri misalnya gitu saya masuk aja di majalah literasi literasi.id saya pengen membuka majalah digital sekolah yang ada di Surabaya saya gak apal alamatnya nah masuk aja ke majalah literasi jadi teman-teman idenya adalah anda ingin membaca majalah digital sekolah dimana saja se-Indonesia anda hanya perlu hapal satu alamat yaitu majalah literasi literasi.id nah kira-kira seperti itu jadi ide ini adalah untuk mengumpulkan sehingga nanti sehingga nanti kalau kita saling membaca belajar dari majalah sekolah lain itu ada tempatnya ada di majalah literasi.id karena kita dibina disupervisi oleh tim majalah literasi ini gagasannya kira-kira seperti itu ya ini kedua sebagai penutup ini seperti biasa tahun yang lalu kita memproduksi batik literasi ya tahun ini kita memiliki corak yang baru kalau tahun yang lalu itu coklat sekarang kita merah gak ada hubungannya sama tahun Pilpres jangan salah ini kita pengen lebih cerah saja sebenarnya sekarang lagi tahap produksi nah teman-teman saya berharap Anda mulai mesan dari sekarang jangan mepet waktu supaya apa? supaya kita bisa pakai nanti di acara TNGP jadi Anda masuk ke batikliterasi.com pilih yang mau di ukuran seperti apa mau dalam bentuk kain boleh dalam bentuk jadi sudah ada disitu juga lalu kemudian kalau Anda pesan juga Anda boleh lewat WA yang saya cantumkan disitu 0813 8304 1557 Anda bisa lihat di website-nya juga ada jadi tinggal pilih bentuk modelnya seperti apa kain juga boleh ukurannya seperti apa nanti hubungi WA ada disana semua dan saya berharap ini dilakukan cepat karena sekarang kita masih tahap produksi teman-teman dan harapannya kita akan nanti pakai pertama kali adalah pada saat di acara TNGB di bulan November kalau tahun yang lalu kita pakai seragam seperti itu itu di acara TNGB tahun yang lalu tadanya coklat gitu dan waktu itu belum ngumpul semua Anda bisa bayangin kalau ada 500 orang kumpul di depan ini semua lalu kemudian kita akan foto dengan sesi foto yang terbaik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan menggunakan pada literasi itu pasti akan heroik yang luar biasa jadi teman-teman mungkin itu pengantar saya tentang TNGB silakan Anda mulai memikirkan merancang bagaimana membuat majalah digital sekolah di sekolah Anda dan Anda mulai juga bisa memesan badik literasi untuk kita datang sama-sama di acara TNGB sebagai penutup saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para penulis para kontributor majalah literasi Indonesia edisi 11 sudah bisa dibaca di majalah literasi .id dan kalau Anda ingin juga nanti Anda akan mendengar sharing dari para penulisnya setelah ini kalau Anda ingin menjadi seperti mereka hanya ada satu jalannya yaitu masuk di kelas majalah literasi Indonesia edisi ke-12 pembukaan pendaftaran sudah dibuka masuk ke situ www.majalaliterasi12.mediagul.id nanti kalau Anda memiliki tulisan yang selama ini ini cuma tersimpan di laptop saya rasa Anda bisa memasukkannya di majalah literasi Indonesia dibimbing oleh Mas Eko sama Mas Rohman saya rasa mungkin itu teman-teman sebagai pengantar pada malam hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan para penulis ini ini malam malam minggu orang banyak jalan-jalan tapi teman-teman di sini semangat belajarnya luar biasa dan saya menghargai itu semua saya rasa mungkin itu Mas Saiful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik luar biasa sekali terima kasih banyak Pak CEO ternyata banyak sekali informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua termasuk perhelatan besar yang akan kita yang biasa kita laksanakan setiap tahun yaitu TNGP baik Bapak Ibu yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan selanjutnya akan mendengarkan banyak informasi banyak sharing dari para penulis majalah literasi edisi ke-11 nanti kita akan mendapatkan banyak apa namanya ilmu pengetahuan bagaimana mereka menulis apa dampaknya yang telah mereka dapatkan setelah menulis bagaimana perkenalannya dan sebagainya nah oleh karena itu saya ingin mengundang untuk sharing yang pertama yaitu Dr. Mintarti MSI beliau adalah seorang dosen dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Assalamualaikum Bu Dr. Mintarti Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat malam Mas Selamat malam Alhamdulillah luar biasa Ibu pada kesempatan kali ini para sahabat dari sahabat webinar tentu ingin mendengar banyak hal dari Ibu ini bagaimana bisa kenal dengan majalah literasi kemudian menulis dan apa dampak-dampaknya apalagi Ibu ini seorang dosen yang dalam mindset mungkin selama ini banyak orang media guru karena ada kata guru itu biasanya identitasnya yang muncul di pikiran itu mesti guru nah Ibu ini dari dosen dosen yang juga ikut pelatihan majalah literasi ini mungkin bisa diceritakan disilahkan Ibu baik terima kasih Mas Kacong sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya disini yang saya hormati Pak CEO media guru Pak Muhammad Iksan juga Pemret media guru Mas Eko Prasetyo ini yang mengundang saya untuk sharing disini saya sebetulnya disini ya bukan apa-apa ya dibandingkan dengan misalnya disini ada Ibu Fatati Maulidiyah yang luar biasa tulisannya banyak sekali betul-betul guru yang bisa digugu dan ditiru ini ya dalam hal tulisan nanti kita juga akan mendengarkan beliau bercerita bagaimana proses kreatifnya di dalam menulis nah kalau saya terkait dengan perkenalan saya dengan media guru ini saya share ini ya sudah terlihat belum ya sudah ibu on this let's go ya jadi saya mengenal majalah media guru ini media guru majalah literasi Indonesia itu pada kurang lebih bulan Mei ya bulan Mei tahun tahun 2022 melalui salah seorang mantan mahasiswa saya itu ya alumni S1 Sosiologi Divisif Umsud Purwakerto Mas Saiful Hadi dia seorang guru dan pengurang literasi di SMA Negeri 2 Banjar Jawa Barat ya jadi dari dia itu saya pertama kali waktu itu sebelum dia mengenalkan MLI ini dia mengundang saya bu ayo bu ikutan nulis itu yang no baper itu tulisan nulis bareng pempret dengan Mas Eko ya saya waktu itu mepat sekali Mas rasanya saya nggak bisa waktu itu saya ada kegiatan di Jogja apa saya bisa bisa bukan tulisannya cuma 300 kata oke lah saya coba nah dari situ saya sambil menulis berapa hari kemudian Mas Saiful lagi ngirimin itu flyer bu ini bu ikut kelas MLI wah saya baca wah kayaknya menarik ini oke lah saya coba nyimak dan ternyata memang kelas MLI itu apa ya buat saya sangat sangat menarik ya karena disitu banyak guru yang terlibat dan kebetulan memang kalau saya dosen di jurusan sosiologi dan fokus kajian saya selama ini memang sosiologi pendidikan jadi ketika ada webinar-webinar yang berkaitan dengan pendidikan saya pasti antusias saya senang apalagi ini ketemu kumpul di sebuah forum dengan guru-guru yang itu adalah semua para aktor pendidikan jadi saya sekaligus bisa belajar disitu nah saya mulai ikut di MLI itu mulai edisi ke-9 sebenarnya belum terlalu lama 9, 10 dan 11 ini dan yang lebih banyak justru diproses dari 2022 bulan Mei sampai kemarin terakhir itu sebetulnya justru banyak ikut menulis bersama keluarga Nobaper yang tulisan-tulisan fiksi tulisan fiksi romantis itu saya juga saya senang sekali karena disitu Mas Eko mengajarkan bagaimana saya menulis fiksi yang mungkin bagi sebagian dosen itu sangat jarang dosen yang menulis fiksi dosen selama ini memang kewajibannya adalah menulis ilmiah menulis khususnya artikel ilmiah yang belakangan ini menjadi sebuah kewajiban yang bagi kebanyakan dosen juga itu sebuah hal yang menantang dan cukup berat sehingga mungkin sama sekali banyak dosen yang tidak terpikir untuk menulis fiksi kemudian kembali ke MLE ini apa sih manfaat yang bisa dipetik oleh saya khususnya sebagai seorang dosen dengan ikut MLE ini setelah ikut kelas MLE yang pertama saya menjadi lebih paham tentang jenis-jenis tulisan walaupun selama ini mungkin saya sudah banyak membaca membaca tulisan entah itu yang namanya opini isei tapi selama ini kan mungkin cuma baca saja tidak terlalu paham bahwa oh kalau nulis opini itu syaratnya begini nulis isei itu syaratnya ini nah melalui kelas media guru ini saya semakin paham semakin tercerahkan melalui penjelasan-penjelasan khususnya dari Mas Eko yang bisa menjelaskan dengan sangat gamlang apa itu bedanya opini dengan isei dan disitu saya praktekan praktekan saya nulis opini lalu tulisan saya kemudian dimuat itu yang pertama kemudian yang kedua melalui menulis di MLE ini saya bisa menulis fenomena sosial tanpa terlalu serius selama ini yang saya rasakan sebagai seorang dosen dosen itu menulisnya selalu serius karena selalu artikel ilmiah yang dikit-dikit harus nutip sedikit ada statement lalu di dalam kurung Eko Prasetyo 2023 misalnya begitu ya nah ini dengan menulis di MLE ini lebih lepas karena bentuk tulisannya berupa opini atau isei yang lebih longgar hanya dengan katakanlah satu saya membaca sedikit cuplikan di dalam sebuah buku saya bisa menghasilkan tulisan menuangkan apa yang saya lihat misalnya secara sosial karena kebenaran sosiologi yang dilihat adalah fenomena-fenomena dan realitas yang ada di dalam masyarakat nah itu saya tuangkan di dalam tulisan-tulisan di dalam opini itu atau isei dengan cara yang lebih relax tidak terlalu serius kalau selama ini saya juga ikut kelas menulis artikel jurnal Skopus bersama Profesor Irwan Abdullah dari UGM ya itu hampir tiap malam webinaran dari mulai tahun 2020 sampai sekarang saya masih ikut itu demi apa demi biar bisa artikel saya bisa tembus di jurnal apalagi sekarang tuntutannya jurnal-jurnal yang terindeks Skopus yang berreputasi internasional ini yang berat nah itu menguras waktu menguras pikiran sekali ya nah dengan dengan di MLE ini saya bisa lebih relax gitu ya kayak refreshing begitu lah ya menuliskan fenomena sosial dengan cara yang tidak terlalu serius bukan tidak serius mengerjakannya tetapi cara menuliskannya lebih relax kemudian yang ketiga tentu saja hasil tulisan saya itu bisa mendapat poin dari bidang dua kalau dosen itu kan tridharma perguruan tinggi kewajibannya kewajibannya dharma pertama itu pendidikan dan pengajaran dharma kedua itu penelitian dan publikasi ilmiah lalu dharma ketiga pengabdian pada masyarakat nah yang kedua bidang dua ini bagi banyak dosen juga merupakan sebuah bidang yang cukup sulit dirasakan sulit dan selama ini banyak dosen yang terfokus pada karya ilmiah artikel-artikel ilmiah memang itu kewajiban tetapi mungkin jarang yang melirik pada tulisan-tulisan yang lebih ringan semacam di majalah literasi Indonesia ini sangat mungkin tidak terlalu banyak nah saya dengan menulis ini mendapat manfaat itu ini tetap ada harganya dan harganya saya lupa ya berapa tetapi ada poinnya ada nilai poinnya yang kalau setiap semester misalnya saya bisa menulis kalau ini mungkin satu atau dua edisi itu kan lumayan jadi selain memang kewajiban menulis artikel ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal nasional atau internasional majalah melalui tulisan di majalah media literasi Indonesia ini pun saya jadi bertambah poin di bidang dua atau bidang penelitian dan publikasi ini untuk pengisian beban kinerja dosen yang diisikan pada tiap akhir semester nah kemudian yang keempat tentu saja bertambah relasinya dengan guru-guru dari seluruh Indonesia yang saya lihat luar biasa sekali kalau saya di grup itu masih tergabung di beberapa grup yang dibuat oleh Mas Eko itu saya jadi tahu dunia pendidikan lebih detail dari narasumbernya langsung dari para pelakunya langsung dan itu sangat bermanfaat karena memang itu bagian dari fokus kajian saya di sosiologi pendidikan dan yang terakhir tentu saja menambah wawasan menambah ilmu karena di sini saya yakin juga ini nanti yang juga akan sharing pada malam hari ini juga adalah guru-guru yang hebat bahkan ada Ibu Bese Paikah dari Sulawesi itu juga seorang guru yang dokter saya kira ini juga sebuah hal yang sangat inspiratif buat kita semua bagaimana seorang guru bisa mencapai jenjang pendidikan yang tertinggi sampai ke S3 itu sangat jarang jadi seperti itu manfaat yang bisa saya rasakan karena mengikuti MLI ini dan ini salah satu contoh tulisan saya yang dimuat di MLI edisi 9 saya beri judul Sandiwara Bullying di sekitar kita jadi karena memang isu bullying itu merupakan sebuah isu yang buat saya menarik dan memang masih sangat membutuhkan perhatian kita semua maka saya ambil tema ini ini dimuat pada MLI yang ke 9 dan yang terakhir ini mungkin sedikit ini saja ya di luar MLI mungkin teman-teman yang belum bergabung belum pernah bergabung di apa nulis bareng pemret mungkin bisa juga dicoba menulis fiksi ya menulis fiksi ini juga buat saya sebuah refreshing ya karena ini tulisan fiksi itu berbeda sekali dengan gaya penulisan ilmiah yang sangat rigid yang sangat kaku tetapi dengan menulis fiksi ini kita bisa berekspresi berimajinasi seperti ini disini saya bisa menulis dari mulai cerita horor yang menakutkan ini semuanya kumpulan tulisan yang dimuat bersama keluarga besar Nobaper sehingga tulisan-tulisan yang bercerita berisi cerita-cerita romantis dan yang terakhir itu kemarin ikut juga di dalam edisi khusus di dalam Hari Pendidikan Nasional dan selama berarti dari Mei sampai bulan apa kemarin itu sudah sekitar 10 10 buku kumpulan tulisan bersama keluarga Nobaper yang saya ikuti jadi ini sebuah pengalaman yang buat saya luar biasa bisa bertemu bisa belajar bersama dengan teman-teman guru yang dibimbing oleh para ini apa para suhu di media guru khususnya Mas Eko Prasetyo yang tulisan-tulisannya sangat luar biasa mungkin itu saja sharing dari saya kurang lebihnya mohon maaf maturnuhun sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sharing dari Bu Doktor Mintarti ini jadi memang dunia dosen itu luar biasa apalagi sekarang tuntutannya karya ilmiah harus terpublikasi di jurnal bereputasi semacam skoposit ini memang banyak dosen yang benar-benar diberas nah tapi di majalah literasi justru Bu Doktor ini cerita bisa menjadi tempat refreshing ya tapi membuat majalah literasi semakin kaya ini karena ada banyak tulisan dari orang-orang hebat misalnya seperti Doktor Mintarti memandang satu masalah dengan sudut pandang bagaimana seorang akademisi yang para dosen itu menulisnya wah ini luar biasa baik selanjutnya kita akan mendengarkan sharing luar biasa berikutnya yaitu dari Rangkas Bitung ya yaitu ada Bapak Ishak Isnain jadi Bapak Ibu para sahabat webinar yang memiliki pertanyaan silahkan nanti bisa raise hand atau di chatbox setelah pemateri ketiga ya jadi nanti setelah pemateri ketiga saya akan buka ruang bertanya jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mungkin dicatat dulu ya biar gak lupa nanti mau bertanya kepada siapa dan apa yang ingin ditanyakan baik selanjutnya yaitu Bapak Ishak Isnain ya SPD MMPD beliau adalah guru dari SMAN 1 Rangkas Bitung nah saya bertemu beliau ini di TNGP kalau tidak ada TNGP ya tampaknya gak pernah bertemu dengan Bapak Ishak ini jadi Bapak Ibu jangan lupa ikut TNGP biar bisa bertemu dengan para penulis dari berbagai daerah ya baik kepada Bapak Ishak Isnain silahkan terima kasih Mas Saiful Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati khususnya yang terhormat Pak CIO media guru pemimpin redaksi media guru Pak Eko yang memberikan kesempatan pada saya di acara webinar ini dan Mas Saiful yang memandu jalannya webinar pada laman ini sangat luar biasa bahwa malam ini saya mendapat kesempatan untuk tampil mengisi webinar di acara media guru sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan tidak pernah saya bayangkan berharap pun sungguh jauh tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya mendapat chat WA dari Pak Eko pagi-pagi intinya itu tadi menawarkan memberikan tawaran diminta untuk mengisi acara webinar sebagai narasumber pada malam hari ini untuk pikir-pikir ini kesempatan yang luar biasa belum tentu dapat tampil lagi belum tentu ada tawaran semacam ini maka akhirnya dengan Bismillah saya nyatakan untuk sanggup mengisi ini pada kesempatan ini saya akan memperbagi pengalaman saya untuk keterlibatan dalam majalah literasi Indonesia mau licin untuk berbagi slide maaf apakah sudah ada Bapak Ibu tidak muncul mungkin saya akan bantu oh iya terima kasih Pak ya terima kasih sesuai dengan permintaan dari media guru untuk berbagi pengalaman di masalah literasi ini saya beri judul disini menulis di masalah literasi untuk apa pengalaman menulis di majalah literasi Indonesia ini tidak lepas dari perkenalan saya dengan media guru media guru slide ketiga Pak saya boleh jadi tidak lepas dari pengalaman perkenalan dengan media guru ini maaf menjadi kontributor majalah litera Indonesia ini tidak lepas dari perkenalan saya dengan media guru yang bisa dikatakan kebetulan gitu bagaimana awal-mula pengenalan dengan media guru ini tidak lepas dari peran teman saya di sekolah saya sebut di sini namanya Ibu Ida Nurul Kifayati Ibu Ida Nurul Kifayati yang pernah juga ikut di Fasda Jawa Bali yang lalu Ibu Ida Nurul Kifayati ini di sekolah kami disebut sebagai rinek atau kompor dalam literasi saya katakan di sini yang pertama adalah penasaran penasaran mulanya penasaran penasaran apa sering melihat postingan teman di media sosial khususnya di Facebook postingan berbagai bentuk tulisan ada puisi ada artikel biasa ada macam-macam itu menjadi daya tarik juga bagi saya untuk menulis penasaran kedua ini saya katakan sebagai iri melihat teman sering pamer karya pamer karya di Facebook itu misalnya telah lahir buku antologi tentang guru merdeka berkarya tentang macam-macam terutama yang sering saya lihat dulu itu ketika selesai pengumuman lomba bulanan media guru lomba bulanan media guru kemudian juga ada teman-teman yang sering posting itu karyanya dalam antologi ataupun karya buku solo tunggal buku solo itu saya tekan iri kenapa iri kalau yang menulis tersebut adalah guru bahasa entah itu guru bahasa Indonesia guru bahasa Inggris atau guru bahasa yang lainnya saya anggap itu sudah hal yang belum merahal yang wajar karena mereka punya dasar ilmunya tetapi ini yang saya sebut tadi Bu Ida Nurul adalah guru biologi tidak tidak sesuai bukan basicnya untuk menulis gitu hanya saya tulisannya ketika di masa pandemi itu saya penasaran juga kenapa ternyata beliau mengikuti tantangan guru si anak setiap hari menulis di blog guru si anak kemudian dia bercerita dan akhirnya juga mengajak saya yang kedua karena saya pernah menulis dalam tanda kutip menulis yaitu selama di sekolah waktu SMA dan kuliah walaupun tulisannya tidak banyak tidak setiap hari atau belum tentu sebulan sekali tapi saya pernah menulis yang itu juga menjadi kebanggaan bagi saya kenapa kebanggaan karena salah satu tulisan saya pernah menjadi pemenang lomba dalam rangka hari kemerdekaan yang diselenggaran oleh kelurahan saya level kelurahan mungkin kecil tapi ternyata Alhamdulillah bisa bisa tembus sebagai juara pertama dampaknya dari tulisan saya itu kemudian saya diajak untuk menjadi redaktur karena di Karang Taruna saya waktu itu membentuk Karang Taruna untuk membuat guletin kelurahan di kelurahan dan pembimbingnya juga luar biasa ini kesempatan yaitu mungkin kalau Bapak Ibu yang daerah Semarang atau dosen mungkin kenal yang dulu itu ada Dr. Randes Novel Ali dosen komunikasi komunik beliau pembimbingnya di guletin tersebut itu pengalaman itu bentuknya yang dilombakan adalah menulis cerpen cerpen bebas kalau tulisan lainnya bentuk puisi sering itu saya kirimkan di radio di radio yang dulu ada acara puisi dan lagu pendengar itu mengirimkan puisi kemudian dibacakan dibacakan sudah sangat senang karena tidak semua yang mengirim sempat dibacak kemudian itu berlanjut ke waktu kuliah mengalaman-ngalaman itu juga yang kegiatan dari saya saya tuliskan saja saya masukkan di mading kampus mading fakultas namanya KESAK KEMA EKSAKTA mading kampus fakultas MIPA IKIP Semarang karena sering mungkin saya masukkan tulisan bentuk apapun ternyata akhirnya dilihat diperhatikan oleh redaktur KESAK akhirnya tahun berikutnya ketika pergantian pengurus saya direkrut untuk diajak menulis bergabung jadi redaktur KESAK ini mungkin penghargaan bagi saya juga ada dampaknya jadi redaktur tadi buletin walaupun tingkat kelurahan redaktur mading tingkat fakultas tapi sesuatu yang luar biasa setiap orang punya kesempatan akhirnya senang menulis ini bangkit lagi sejak pandemi tadi juga yang dikompori oleh teman saya tadi Bu Ida Nurul saya diajak dipaksa diajari bagaimana awal menulis di blog Burusiana mendaftar dan seterusnya dan akhirnya saya juga ikuti tertarik mengikuti tantangan Burusiana 365 Alhamdulillah walaupun awal-awalnya jatuh tapi akhirnya bisa tuntas 365 hari menulis di Burusiana pada 2021 nah Burusiana ini akhirnya menjadi tempat curhat bagi saya untuk melampiaskan apa yang saya rasakan saya katakan tempat curhat karena kalau waktu sekolah kuliah dulu apa yang saya tuliskan tidak terdokumentasikan tidak terdokumentasikan tapi dengan mengikuti tantangan Burusiana menjadi terdokumentasikan apapun bentuk tulisannya dan itu juga yang menjadi syarat harus setiap hari menulis store tulisan bentuk apapun dan tidak mudah ternyata setahun bisa melewati tantangan hanya tahun berikutnya ada yang jatuh akhirnya merosot tidak rutin lagi tempat curhat kondisi lingkungan kerja dan di lingkungan kerja dan di rumah apapun yang saya rasakan mungkin rasa senang rasa sedih ataupun kesal jadi curahan aja itu tulisan di guru si anak walaupun tidak semua dituliskan saya publikasi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak saya publikasikan khawatir nanti ada yang baca tersinggung dan sebagainya itu perkenalan dengan media guru yang membawa saya untuk menjadi kontributor majalah literasi bagaimana pengalaman menulis di majalah literasi selain berikutnya saya tidak langsung mengikuti majalah literasi kelas menulis majalah literasi walaupun ada ajakan pada awalnya teman-teman saya di sekolah tadi Bu Ida dan beberapa teman yang menjadi guru Sianer itu mengajak saya kalau tidak salah ingat mereka sudah ikut sejak MLI 5 sudah mengajak saya tapi saya belum tergerak untuk mengikutinya nah itu akhirnya terpicu pada MLI yang ketujuh saya terpacu ikut kenapa terpicu itu dari beberapa teman saya itu kok karyanya walaupun berupa foto ataupun apalagi yang tulisan eset dan opini bisa dimuat di majalah literasi Indonesia yang levelnya level nasional itu sungguh luar biasa ini yang menjadi pemicu bagi saya juga untuk akhirnya mengikuti mulai dari majalah literasi tujuh Alhamdulillah dengan pimpinan Pak Eko dan Om Roy Mas Haipul dan sebagainya di redaksi media guru dan juga bantuan dari editor-editor media guru itu Alhamdulillah karya saya tulisan saya pertama nongol di MLE 7 walaupun masih berupa resensi buku saya awal nulis resensi buku ini karena belum mampu juga ini merasa belum bisa menulis esai ataupun opini terlebih opini itu saya tertarik juga resensi ini karena ketika kuliah dulu itu sering diajak teman saya waktu kuliah teman saya dari FPBS itu dia ngajak saya ke toko buku kemudian dia buka-buka buku dipinjam sebentar difotokopi kemudian ternyata dibuat tulisan dia mungkin punya karena mahasiswa bahasa Indonesia FPBS jadi punya teknik membaca cepat kemudian ditulis dibuat resensi buku dan dikirimkan ke media tiga koran waktu itu media cetahnya koran yang ada di Semarang ada suara merdeka ada pikiran kedaulatan rakyat walaupun Jogja kedaulatan rakyat tapi juga sampai ada reaksinya di Semarang sering itu baru diajak datang menyetorkan langsung terima pede banget mereka itu teman saya itu langsung minta apa itu imbalan atau honornya luar biasa ternyata dia sudah sering menulis jadi kalau orang sudah sering menulis mengirim tulisan di media cetah ternyata mudah dikenal apalagi sudah di kualitas tulisannya sudah bisa diakui oleh redakturnya mudah itu akhirnya berikutnya tadi itu yang mendorong saya menulis resensi dulu dengan kriteria atau petunjuk yang sudah diberikan oleh narasumber MLE yaitu Pak Eko dan yang lainnya pada saat itu berikutnya yang karya kedua saya ikut ke MLE 8 Alhamdulillah walaupun baru foto tapi bisa dimuat mengikuti jataman saya foto bisa termuat karena tidak semua foto yang dikirimkan oleh peserta kelas menulis bisa ditampilkan di situ pasti dipilih yang ini kemudian MLE 9 dan 10 saya ikut kelas menulisnya tapi tidak ada artikel saya yang dimuat saya tulis di sini di artikel 9 saya mengirimkan juga resensi buku dan reportase ternyata mungkin tulisan saya belum memenuhi kriteria MLE sehingga tidak lolos tidak ada artikel saya di MLE 9 demikian dipulai di MLE 10 saya sudah menulis itu sebenarnya itu esai berupa esai belum mampu saya belum berani menulis opini tapi ternyata pada deadline-nya belum selesai akhirnya tidak terkirim akhirnya pada MLE berikutnya ke 11 saya ikut lagi dan mencoba menulis artikel tapi masih berupa esai mungkin karena saya terbiasa menulis esai bentuk esai saya anggap lebih mudah daripada opini lebih mudah dari opini sebagai waktunya mungkin saya sering mengikuti yang lomba bulanan lomba bulanan media guru setahun penuh dari 2021 atau itu Maret 2020 atau 2021 terus setiap bulan Alhamdulillah bisa masuk terus tapi ternyata di MLE 11 ini dua artikel saya yang tadi saya masukkan kategori malah masuk di kategori opini sungguh luar biasa ya itulah berarti pengalaman ternyata menulis itu juga tidak mudah harus ada kriterianya dan redaktur pun punya hak menilai masuk kemana saja gitu itu pengalaman saya menjadi kontributor majalah literasi ya dengan dimuatnya di opini di MLE 11 ini mungkin bisa menambah kepercayaan diri saya ya untuk mengikuti MLE berikutnya insya Allah 12 nanti walaupun sekarang belum mendaksar ya slide berikutnya Mas Saiful saya dengan permintaan juga ini apa manfaat menulis di majalah literasi berdasar pengalaman saya dan yang saya rasakan yang pertama menulis di majalah literasi yang pertama bagi saya adalah menambah wawasan dalam bidang jurnalistik kenapa menambah wawasan dalam bidang jurnalistik saya tulis menambah karena saya pada tahun berapa ini saya lupa itu 90 berapa 91 kalau nggak salah itu 1991 saya pernah mengikuti pelatihan jurnalistik terbuka jarak jauh yang penyelengkarannya adalah pusat sumber daya pengembangan sumber daya manusia di Klaten Surakarta saya ikuti disitu juga diberikan ilmu-ilmu jurnalistik bagaimana membuat artikel syarat membuat reportase berita dan sebagainya dan yang tambahan disini di MLI saya mendapatkan dijelaskan bagaimana perbedaan antara opini esai lebih jelas lagi bagaimana itu resensi dan yang tidak kalah pentingnya disini adalah tambahan yang belum pernah saya terima yaitu yang kedua dapat tambahan ilmu tentang fotografi atau teknik fotografi yang biasa disampaikan oleh fotografer andal media kuria Om Roy gitu Om Abdul Rahman atau sering dikenal Om Roy ini dari sini saya juga mengenal banyak ya teknik-teknik fotografi menghasilkan fotografi yang baik tidak harus selalu menggunakan kamera yang mahal terjadi dengan handphone atau HP yang ada fasilitas kamera ternyata juga bisa menghasilkan karya foto baik yang bisa juga di dimuat di media media cetak atau apalagi yang sekarang lebih mudah adalah media online terutama di sini yang paling mudah adalah kontribusi di masalah literasi Indonesia yang kedua manfaatnya bagi saya menulis di ML ini sebagai ajang uci nyali kompetensi menulis saya ya tadi yang awal-awalnya adalah resensi sekali nulis resensi dimuat tapi ternyata kirim resensi berikutnya tidak layak ya itulah ajang uci nyali tapi ternyata tidak selalu tidak selalu kemudian menulis reportase saya juga pernah mengirimkan tadi reportase yang ternyata jika mungkin tidak memenisarat akhirnya tidak dimuat tadi yang saya tuliskan di MLI 9 dan 10 atau 9 dan 10 tadi manfaat yang lainnya jadi ada peningkatan di sini kompetensi menulis selain belajar dari tulisan-tulisan dari teman-teman kontributor MLI juga saya juga ikut di Novaper kemudian yang berikutnya kalau tulisan kita dimuat terutama yang bentuknya opini atau esay bisa dijadikan syarat usulan kenaikan pangkat akan mendapatkan angka kredit bagi guru yang ASN guru pekenegeri karena harus menulis publikasi ilmiah bentuknya apa tidak selalu yang sering ditakutkan teman-teman guru itu adalah image-nya harus selalu PTK ternyata tidak harus itu publikasi ilmiah juga harus bahkan kalau untuk ke 4C itu harus ada publikasi ilmiah baik di jurnal maupun di mass media gitu ya berikutnya juga dengan menulis ikut menulis di masalah literasi tadi seperti yang pembicara pertama tadi bu Minta artinya tambah kenalan bukan hanya guru walaupun dikenalnya guru si anak guru si anak tapi ternyata pesertanya bukan hanya guru tapi orang-orang yang gemar menulis ada dokter juga di guru si anak kemudian yang berikutnya ini kalau karya kita dimuat di MLE berarti ini kita bisa bolehlah kataannya saya sebut karya caranya kita ternyata bisa muncul di media nasional kenapa saya katakan ini menunjukkan di media nasional itu suatu kebanggaan juga kalau dikaitkan dengan nangka kredit nilainya lebih besar daripada media lokal media nasional nilainya dua provinsi lokal lebih kecil lagi di media nasional dan juga ini juga majalah literasi itu sarana yang bagi saya lebih saya anggap saya saran juga bagi teman-teman guru penulis untuk lebih mudah menulis publikasi di media yang sebutnya lebih besar daripada di koran lokal provinsi yang belum tentu saya juga menembus kalau ini di media masalah literasi lebih besar nilai angka kredit skalanya juga lebih besar yaitu nasional dan yang terakhir juga ini tentunya bisa meningkatkan level pernya diri naik sering tulisan kita dimuat di majalah literasi berarti secara tidak langsung kualitas tulisan kita meningkat itu juga meningkatkan perjadilan kita untuk bisa menulis lagi terus menulis tidak berhenti menulis jadi sebagai pengembangan diri juga dalam menulis ini itu mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan webinar hari ini manfaat dan pengalaman menulis di majalah literasi terima kasih mas sempatannya saya akhiri hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak ishak isnain luar biasa ternyata dari menulis di majalah literasi sehingga banyak sekali manfaat yang bisa diterima termasuk berbagai tambahan wawasan dan juga berbagi termasuk tambahan teman saudara keluarga baik bapak ibu selanjutnya kita akan mendengarkan sesi dari seorang guru dari Sulawesi Selatan ibu ibu dokter BC PAIK SPD MPD beliau adalah guru SMAN 70 Kumba Sulawesi Selatan beliau itu sangat luar biasa karena tulisannya juga produktifitasnya luar biasa sebagai seorang guru yang punya apa namanya selain latar belakang pendidikan yang luar biasa juga tulisannya luar biasa munggu kepada ibu BC dipersilahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan terhormat Bapak Muhammad Isan kemudian Mas Eko Prasetyo diken juga kepada Mas Saiful para narasumber dan para peserta webinar yang saya banggakan baiklah saya akan mempresentasikan hal yang diingkat dari kegiatan malam ini dalam hal ini pengalaman dan manfaat menulis di majalah literasi Indonesia merupakan suatu kebanggaan karena selama ini saya hanya menjadi peserta ketika ada acara semacam ini tetapi malam ini Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber ada pengalaman menulis yang menjadi pemenang di majalah literasi Indonesia adalah pajangkan karya sastra bukan sinopsis jadi disini saya menginginkan bahwa selama ini anak-anak hanya membaca sinopsis tanpa membaca buku yang sesungguhnya yaitu pada tahun pada tahun 2022 dalam hal ini opini kemudian yang kedua perkemahan ilmiah remaja sebagai upaya peningkatan literasi jadi biasanya saya menjadi panitia sehingga apa yang saya rasakan apa yang saya lihat itu akhirnya saya jadikan sebagai suatu tulisan Alhamdulillah kebetulan menjadi pembina karya ilmiah sejak 2006 sampai sekarang dan Alhamdulillah pernah berkunjung mengikuti PIRNAS di Jepara kemudian pernah juga di Bontang setelah itu Bayuwangi kemudian yang terakhir adalah di Lombok jadi itulah sehingga saya menulis tentang karya ilmiah di sini kemudian yang ketiga peningkatan menulis cerpen melalui pendekatan tutup sebaya jadi peningkatan menulis cerpen melalui pendekatan tutup sebaya jadi sebelumnya saya tidak menggunakan saya menggunakan metode yang lain tetapi tidak efektif sehingga saya menggunakan pendekatan tutor sebaya kemudian yang keempat pembiasaan menulis skill melalui ajang kompetisi antarkelas jadi dalam hal ini semua kelas saya berikan kesempatan untuk membuat karya ilmiah setelah itu dipertandingkan di ajang sekolah kemudian siapa yang menang maka dia akan ikut di Pirek atau Pekan Ilmiah Remaja Regional Kuluk Kumba kemudian setelah dia menang maka yang menang itu maka akan bisa mengikuti Pirnas selanjutnya yang kelima ya inilah contoh-contoh dari pemenang yang pajangkan karya sastra bukan sinopsis ya selanjutnya ya ini perkemahan ilmiah remaja regional sebagai upaya peningkatan literasi peningkatan menulis cerpen dengan pendekatan tutup sebaya kemudian pembiasaan menulis kir melalui ajang kompetisi antarkelas jadi untuk kir tentu tantangannya sangat luar biasa mengapa karena tidak semua siswa senang menulis sehingga di sini kami bagaimana mempunyai pendekatan kepada anak-anak sehingga dia tertarik untuk mengikuti ajang ini yang membuat juga saya bahagia waktu masalah karya foto saya lihat dia teman bagaimana dia mengirim banyak yang dia kirim kemudian sehingga saya sedih sekali saya lihat juga kameranya orang bagus-bagus bagaimana dengan saya sehingga mungkin karena kegiatan yang saya ikuti ini terlalu sulit maksudnya tidak ada kesempatan untuk istirahat sehingga Alhamdulillah foto saya mejeng di sini betul-betul ini foto di sini saya merasa gembira kenapa karena bisa muncul di ajang ini kemudian manfaat dari menulis jadi yang saya dapat setelah mengikuti kegiatan menulis di majalah literasi Indonesia yang pertama dapat menyediakan ide gagasan dan informasi jadi dengan begitu kita bisa meluangkan ide gagasan dan informasi kemudian selanjutnya dapat merenung sehingga apa yang direnungkan secara matang Alhamdulillah dapat berwujud tulisan kemudian selanjutnya menambah penguasaan penguasaan diksi atau pilihan kata penyusunan kalimat kemudian pembentukan paragraf dan selanjutnya adalah hubungan antar paragraf selanjutnya menambah penguasaan ejaan tanda baca logika serta tentu kita bisa berpikir secara sistematik atau terstruktur kemudian selanjutnya Alhamdulillah berkat menulis pernah dinobatkan menjadi guru berprestasi saya tidak tahu tiba-tiba disuruh naik ke panggung kemudian Alhamdulillah tapi yang saya bangga di sini karena yang saya lihat menjadi guru berprestasi di sini adalah semua orang-orang yang senang menulis apakah menulis karya ilmiah atau menulis sastra sehingga ada kebanggaan tersendiri mengapa karena tidak semua orang suka menulis sehingga itu memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya selanjutnya memiliki sertifikat yang banyak sehingga dapat sampai ke jenjang 4C jadi mungkin saya di sini harapkan kepada teman-teman biasanya kalau saya ikut webinar di sini maka tentu saya akan screenshot daftar hadir setelah itu brosur kemudian apalagi sertifikat dan selanjutnya peraturan-peraturannya di situ dan Alhamdulillah yang membangkakan di bagian karya ilmiah itu poin saya lebih sembilan biasanya orang di sini di poin karya ilmiah itu biasa kurang kalau saya sendiri Alhamdulillah dapat lebihnya sembilan sembilan poin jadi di sini sangat berarti sekali ini sertifikat dari majalah literasi Indonesia mengapa karena di situ tertera jamnya kemudian yang selanjutnya banyak karya yang kita bisa munculkan sehingga Alhamdulillah terkadang bisa menjadi sehingga menjadi pembicara dan berakhir dengan imbalan jadi dengan menulis ternyata buku kita juga biasa dibeli Alhamdulillah ada sekolah yang kadang membeli buku kita sehingga berakhir mungkin mengeluarkan tetapi berakhir dengan secara finansial jadi berakhir dengan imbalan yang ingin saya paparkan juga di sini bahwa bagaimana cara mengatur waktu kita jadi mungkin dengan foto ini bahwa saya memiliki putra dan putri dan Alhamdulillah walaupun begitu bagaimana saya bisa membagi waktu kemudian tadi terima kasih Ibu Bapak yang mengatakan bahwa luar biasa karena dia bisa kuliah dengan jarak antara 4 jam sampai 5 jam dan Alhamdulillah bisa selesai di tahun 2017 dan tentu banyak rintangan banyak hambatan tetapi ternyata banyak kekurangan yang saya miliki tapi semua itu ditepis dengan semangat 4-5 saya kira bisa dilihat bahwa saya lahir di desa kemudian namanya desa Peneki kecamatan Takalala Kabupaten Wajo ibu kota Sengkang yang terkenal dengan Sarwun Sutra jadi bahasa bugisnya itu di bahasa B atau Sengkang di sekolah saya sebagai pembina kir dan Alhamdulillah sering bergabung dengan menulis di bawah naungan media guru guru Siana kemudian kami juga mendapat ilmu dari Mas Eko Mbak Uki dengan Mbak Yesi Sekira itu dari saya semoga bisa menginspirasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa ya jadi ternyata dengan ikut majalah literasi Indonesia bisa memanfaatkan banyak sekali peralatan yang ada pada yang kita miliki karena di majalah literasi Indonesia itu tidak hanya diajari menulis kita tapi juga diajari bagaimana menghasilkan foto yang baik sehingga dalam banyak kesempatan dalam waktu luang kita tidak hanya memanfaatkan waktu untuk menulis tapi juga menghasilkan foto yang ternyata foto itu bermanfaat bahkan bisa dipublikasikan sebagai karya yang keren baik Bapak Ibu sahabat webinar yang bahagia ini semakin malam yang tampaknya harus semakin semangat maka saya beri kesempatan kepada para sahabat webinar yang ingin bertanya kepada tiga narasumber kita yaitu Ibu Dr. Mintarti dan juga Bapak Ishak Isnain serta Bu Dr. BC Paika bagi yang ingin bertanya boleh dipersilakan langsung raise hand boleh atau chatbox baik Ibu Dian Handriati silahkan monggo diperkenalkan diri perkenalkan diri kemudian ajukan pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kalau bisa on cam kalau bisa mohon maaf karena ini kondisinya malam saya masih gendong baby saya mohon maaf tutup kamera yang penting semangatnya Pak ya terima kasih banyak kepada orang saya hormat kepada pembicara dan yang hadir Pak Eko Pak Ishan Pak Haji dan yang lain-lain yang ingin saya tanyakan adalah begini saya newcomer termasuk baru termasuk baru baru aktif baru nyoba untuk penulis pertama menulis itu terbit tulisan saya di gabung di Nobapar kemudian di majelis 10 itu senang banget jadi ada kebanggaan buat kemudian mulai juga aktif di blog mulai nyoba nyoba untuk aktif yang ingin saya tanyakan adalah pengen banget di lomba menulis yang tiap bulanan yang jadi pertanyaan adalah apakah syarat untuk tampil di apa tulisannya ditampilkan di Facebook atau Facebooknya Guru Siana itu wajib karena setelah beberapa kali nyoba ini mungkin pertanyaan untuk para pembicara juga karena saya melihat di Facebook tersebut beliau-beliau sering tulisannya muncul yang jadi pertanyaan saya adalah kalau saya masuk ke sana untuk memasukkan tulisan itu hampir belum pernah malah untuk diakses oleh apa namanya akunnya apakah ada syarat tertentu untuk bisa tulisannya itu yang ada di blog masuk di Facebooknya seperti yang saya yang pertama terus yang kedua untuk ikutan apa namanya bisa memperoleh prestasi seperti yang sudah disampaikan oleh ibu ibu apa namanya ibu dan bapak pemateri gimana caranya untuk tetap semangat nulis karena kadang-kadang ada titik jenuh ada titik capek kehabisan ide apalagi kalau sama Pak Eko gitu kan diatelannya luar biasa bikin deg-degan waktunya cuma sehari dua hari kita langsung harus bikin sementara kita juga punya kewajiban kerja di tempat lain jadi semangat itu gimana memeliharanya supaya tetap konsisten seperti Bapak Ibu lakukan punya tulisan yang banyak itu saja terima kasih banyak Baik terima kasih banyak Bu Dian Handriati baik kepada Bapak Ibu narasumber saya beri kesempatan nanti ya untuk menjawab mungkin itu pertanyaan silahkan di keep dulu ini ada lagi pertanyaan dari dari peserta di chatbox ya biar sekalian ya ini pertanyaan pertama saya bacakan dulu di chatbox dari Bu Endah Setia Harti Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi izin bertanya kepada Bapak Iksan Bapak Iksan ini ya mohon maaf Bapak Iksan ini sudah out karena ada ini ada kegiatan ya cara membuat majalah literasi sekolah apa saja yang harus ditulis adakah panduan yang atau diserahkan sepenuhnya oleh pihak sekolah adakah pendampingan dari media guru maaf saya tutup kamera karena sinyal tidak stabil begitu buku nge-lag nge-lag apa ini oke nanti nanti saya ini ya kasih jawaban singkatnya baik dari Bu Yulia Stuti Assalamualaikum izin bertanya kepada Ibu Narasumber ketiga berarti Bu Doktor BC Paika bagaimana kiat dan cara memotivasi peserta didik usia kelas 4-5-6 yang masih minim ide untuk menulis kebetulan saya sudah gabung di nombaper dan majalah serta lomba bulanan namun masih terkendala untuk menumbuhkan ide anak-anak di sekolah belum 100% masuk pemenang baik berarti saya beri kesempatan yang pertama kepada Ibu Doktor Mintarti untuk menjawab pertanyaan dari Budian Handriati ini khusus Ibu disilahkan terima kasih Mas Macong kalau tadi pertanyaannya barangkali yang saya bisa jawab pertanyaan yang kedua kalau tidak salah yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga supaya tetap semangat kalau yang guru Siana saya tidak memang tidak terlibat disitu belum pernah menulis disitu jadi saya menjawab bagaimana supaya kita tetap bersemangat kalau saya pengalaman saya sebagai dosen memang sebenarnya tidak mudah tidak mudah menjaga mood menjaga semangat supaya terus bisa menulis tetapi sejak saya menempuh studi S3 lalu saya menulis disertasi saya saat itu memulainya menulis disertasi itu dengan nicil jadi mencicil setiap pagi habis subuh saya itu pasti buka laptop saya sentuh tulisan itu walaupun mungkin hanya satu atau dua paragraf dan itu saya terus saya pelihara dari mulai saya sekolah itu tahun 2000 saya lulus tahun 2019 belum terlalu lama sampai sekarang dan alhamdulillah kebetulan juga saya saat ini juga masih mengikuti dengan setia kuliahnya Prof Irwan Abdullah dengan programnya One Day One Paragraph itu program menulis artikel ilmiah di jurnal berdeputasi nah itu yang saya praktekan juga untuk untuk berusaha menulis bahkan tulisan-tulisan fiksi yang kayak biasanya kayak di Nobaper ini saya saya terapkan dengan cara seperti itu jadi waktu untuk saya mengalokasikan saya alokasikan untuk menulis itu pada pagi hari setelah sholat subuh saya pasti duduk di depan laptop walaupun mungkin hanya kadang karena tulisan fiksi kan harus ini ya apakadang imajinatif gitu ya itu tetap saja paling hanya kadang satu dua baris satu paragraf gitu seperti itu itu biasanya saya seperti itu itu lumayan lah ya menjaga mood kita supaya tetap bersemangat menulis jadi memang kalau kalau duduk kemudian langsung ide kita tuangkan semuanya mungkin rasanya kalau buat saya itu akan sangat sulit karena butuh waktu lama dan menguras pikiran juga menguras waktu ya mengakan waktu jadi saya modelnya itu seperti itu mencicil gitu ya begitu paling dari saya baik terima kasih Bu Doktor Mintarti jadi ada tips nih one day one paragraph luar biasa jadi kita bisa melatih ya karena agar semakin kata seringkali itu istilahnya teman-teman penulis biar idenya itu licin lancar maka harus dirutinkan gitu ya agar terbiasa baik selanjutnya kepada Bapak Ishak Isnain barangkali ini ada tips berbeda silahkan Bapak ya terima kasih kalau jawaban dari saya tadi pertanyaan bagaimana tetap menjaga motivasi semangat untuk selalu menulis pada dasarnya kalau saya caranya dengan mengikuti tantangan tantangan karena kalau kita punya wadah ya wadah guru Siana tantangan menulis guru Siana karena setiap hari harus menulis walaupun tadi dikatakan hanya satu paragraf atau kalau atau berapa gitu apapun bentuknya ya harus setiap hari harus ada setoran tulisan tidak boleh terlewat mengikuti tantangan guru Siana itu salah satunya kemudian juga hal lain ikuti saja komunitas komunitas menulis yang ada di di daerah Bapak Ibu semuanya gitu atau mungkin lihat di komunitas Facebook juga ada banyak komunitas menulis ada KMP ada PDL dan sebagainya itu juga bisa untuk menambah motivasi kita untuk ikut menulis untuk selalu menulis membangkitkan ide-ide yang ada dan tertulis dituangkan dalam bentuk gagasan tulis kemudian juga bisa itu tadi mengikuti lomba bulanan bisa itu juga mengikuti lomba bulanan karena tiap bulan temanya berbeda-beda sehingga itu juga kalau memaju juga kita untuk membangkitkan ide apa kalau kita bentuknya opini juga kita harus mencari data-data yang ada terkait dengan tema tapi kalau untuk lomba bulanan saya lebih seringnya dalam bentuk ini apa namanya esai karena lebih bebas menuangkan idenya hanya sayangnya mungkin sayangnya kita dibatasi tapi dibatasi jumlah kata itu juga tantangan juga kalau menulis lomba bulan ini kan 450 sampai 600 saya biasanya tuliskan aja dulu tuliskan judul masalah terakhir tapi kemudian setelah itu dicek berapa jumlah katanya kemudian ngedit lagi ngedit itu sehingga memenuhi jumlah kata itu juga tidak mudah apalagi menulis di majalah literasi lebih sempit lagi kuota katanya 300 kata 300 kata dalam bentuk apapun tulisannya reportase esai opini dan lain itu juga tantangan juga tidak mudah harus tertuang semua ide gagasannya sesuai dengan syarat atau kriteria jenis artikel yang ditulis di majalah literasi itu ikut tantangan aja majalah bulanan yang lebih ngeri-ngeri sedap ya tadi tantangan nobaper saya katakan nobaper karena itu deadline-nya itu paling cepat sehari paling lama tiga hari temanya juga menantang juga tapi lebih banyak memang itu dalam bentuk fiksi kalau nobaper hanya momen-momen tertentu itu ada tema berkaitan dengan harinya kemudian juga itu untuk membuat motivasi membaca karya-karya orang lain itu juga bisa meningkatkan tulisan kita itu aja intinya kita kalau saya pribadi mengikuti tantangan tantangan nulis yang ada atau lomba-lomba yang ada tersedia itu itu terima kasih dari saya baik terima kasih banyak atas sharingnya Bapak Ishak Isnain luar biasa ya ada tantangan ikut lomba kemudian juga bisa apa namanya banyak membaca ini sangat penting karena prinsipnya menulis itu membaca 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 menulis 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 itu biasanya para penulis selalu bilang seperti itu baik selanjutnya kepada Ibu Dr. BC Paika ini ada pertanyaan tambahan selain membutuhkan bagaimana untuk mempertahankan semangat yaitu bagaimana melatih siswa yang masih kelas 456 ini bagaimana agar mereka itu bisa mengeluarkan idenya menginspresikan idenya dalam bentuk tulisan silahkan Ibu Dr. BC Paika terima kasih mas sebenarnya saya guru SMA tetapi yang saya terapkan di sekolah setiap hari Jumat itu setiap hari Jumat ada yang namanya bimbingan KIR ada namanya bimbingan KIR kemudian di Bulukumba itu ada namanya kegiatan PIRG bekerjasama antara bekerjasama antara PMW Kumba dengan LIPI bekerjasama antara PMW Kumba dengan LIPI sehingga anak-anak dikirim di situ untuk mengikuti bimbingan jadi saya kira itu motivasi kepada siswa dengan begitu pas dengan dia berkompetisi maka dia bisa melihat teman-temannya yang hebat sehingga dia juga tertarik untuk lebih baik lagi kemudian saya lihat tadi ada pertanyaan juga bahwa bagaimana caranya menulis secara konsisten kalau saya sendiri ada ide tidak ada ide maka tetap saya pergi ke depan komputer maka insya Allah pasti ada ide yang akan mengalir mengapa karena mungkin Allah mengasihkan kita sehingga dia memberikan ide untuk sebuah tulisan jadi saya juga sepakat tadi bahwa menulis itu harus kita cicil kemudian cara saya yang ketiga adalah setiap malam menulis Alhamdulillah sejak 2022 setiap malam itu menulis sampai sekarang sedikit banyak tetap harus menulis jadi harus konsisten mengapa takutnya nanti keenakan tidak menulis akhirnya tidak ada keinginan lagi untuk menulis selanjutnya saya ingin juga menambahkan ada tadi yang bertanya bahwa bagaimana syarat untuk tampil tulisan menurutnya tulisannya tidak pernah muncul jangan mungkin berangkat belum ada kartu media gurunya jadi harusnya ada kartu media guru ketika tulisan kita ingin menjadi pemenang itu pun masih ditatus lagi saya kira itu mas baik terima kasih banyak ibu dokter BC paika saya rasa saya perlu memberikan sedikit jawaban terkait beberapa pertanyaan yang tidak berkaitan dengan narasumber yang pertama misalnya kenapa share di grup Facebook media guru tapi tidak di admit kadang begini ibu terkadang itu admin karena banyak yang share di sana admit bareng jadi di admit semua sehingga kita terkadang ada di paling bawah padahal jadi tidak muncul di awal akhirnya munculnya di paling bawah itu yang pertama yang kedua terkadang karena ada beberapa hal misalnya link dideteksi oleh Facebook ada masalah itu terkadang tidak bisa di admit itu terkait admit kemudian ada pertanyaan juga terkait majalah literasi digital sekolah bagaimana cara membuatnya nanti bapak ibu akan ada sosialisasi selanjutnya bagaimana caranya kemudian apakah ada apa saja yang harus ditulis ada kepanduannya nanti akan dilatih jadi biasanya media guru itu akan kalau misalnya ibu endah ini sekolahnya mau membuat majalah digital sekolah bisa kerjasama dengan media guru media guru itu juga tidak hanya menyiapkan wadahnya misalnya majalahnya ditampilkan di majalaliterasi .id tidak hanya itu tapi juga kami menyiapkan pelatihannya jadi kalau misalnya bapak ibu bagaimana sih agar ini majalahnya terus hidup apa saja rubriknya bagaimana menulisnya itu kami menyiapkan pelatihannya juga yang kedua juga kami menyiapkan desain layout jadi kalau misalnya bapak ibu wah biar majalah saya keren menarik kan tidak dalam dunia majalah itu kan tidak hanya tulisannya yang harus keren tapi desain layoutnya juga harus keren nah media guru juga menyiapkan dan bisa bekerjasama dengan media guru nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pak seo media guru yang insyaallah tanggal 17 Agustus akan dibuka nanti akan dijelaskan di sana baik saya rasa itu untuk pertanyaan dan jawaban dari beberapa penanyaan tadi dan beberapa narasumber terima kasih nah kita beranjak pada narasumber yang keempat bapak ibu nah kita kembali ke Jawa Timur ini ya ada Ibu Diana Umi Jati SPD guru MI Nurul Hasan Kejauhan Bundowoso nah tadi kan ada yang bertanya dari Ibu Yuli bagaimana agar siswa itu kelas 4-5 SD termotivasi untuk menulis nah mungkin ini Ibu Diana nanti bisa memberikan sharingnya juga karena beliau adalah guru MI silahkan Ibu terima kasih Pak Saifel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat CEO Media Guru Bapak Muhammad Isan yang terhormat Pemret Media Guru Bapak Eko Prasetyo Om Roy dan Bapak Ibu yang hadir pada webinar malam hari ini terima kasih saya sampaikan karena saya diberi kesempatan pada malam ini untuk berbagi pengalaman ketika saya mengikuti kelas majalah literasi dan menulis di majalah literasi media guru merupakan pintu gerbang bagi saya untuk mewujudkan keinginan saya dalam menulis bermula ketika saya mengikuti kelas sagu-sabu Bondowoso 1 pada September 2019 saya mengikuti pelatihan itu pada mulanya adalah saya hanya ingin bisa menulis saja bukan ingin menjadi penulis atau bisa menulis buku tapi saya hanya ingin bisa menulis pengalaman-pengalaman saya di madrasah dan itu hanya untuk konsumsi saya sendiri namun pada kenyataannya justru di pelatihan itu saya terbit buku pertama saya dan ketika saya membaca buku pertama itu saya merasa belum puas dengan tulisan saya di buku itu sehingga saya berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya tulisan saya lebih baik dari di buku tersebut yaitu saya mengikuti beberapa kelas-kelas di media guru dan salah satunya adalah mengikuti kelas majalah literasi saya mengikuti pertama kali mengikuti di kelas majalah literasi yaitu yang keempat yang pada akhir 2020 waktu itu dan untuk selanjutnya saya mengikuti terus sampai di kelas majalah literasi yang ke-11 mengapa perlu menulis di majalah literasi Indonesia karena di majalah literasi itu kita dapat memilih karya apa yang yang ingin kita terbitkan di majalah literasi tentunya sebelum itu ada pembekalan dari para kontributor yaitu di kelas majalah literasi di kelas majalah literasi itu kita akan diajarkan tentang bagaimana cara menulis isei bagaimana cara menulis opini meresensi buku dan bagaimana cara menulis reportase yang baik dan benar mulai dengan menentukan judul yang tepat kemudian kaedah kebahasaan kemudian tata tata baca tanda baca dan bagaimana cara meminimalisir tipe atau salah tulis sehingga tulisan kita menjadi layak untuk dimuat di majalah literasi kemudian di pelatihan majalah literasi itu juga peserta selain diberi ilmu-ilmu tentang cara menulis isei kemudian diajak juga praktik menulis isei dan opini setelah menulis itu tulisan peserta akan dibedah oleh narasumber yaitu Bapak Ego Prasetyo nah dari bedah tulisan itu akhirnya saya menjadi tahu dimana letak kekurangan tulisan saya dimana letak kesalahan tulisan saya sehingga untuk menulis berikutnya saya menjadi tulisan saya menjadi lebih baik dari sepertinya dengan mengikuti kelas majalah literasi saya juga dapat mengembangkan kemampuan belajar dalam berbahasa dengan baik dan membangun kecakapan literasi selain itu juga saya dapat berkolaborasi dengan teman-teman penulis di seluruh Indonesia yang tak kalah pentingnya bagi saya ketika menulis di majalah literasi saya semakin percaya diri untuk untuk berbahasa karya untuk berbahasa saya itu bisa bermanfaat memberi motivasi dan menginspirasi bagi pembaca selain itu saya juga mulai percaya diri untuk menulis buku buku yang kedua dan ketiga juga mengikuti beberapa antologi dengan berbagai genre sehingga sampai saat ini saya sudah menulis tiga buku dan 70 buku antologi selain itu saya saya juga apa yang saya peroleh tersebut saya mendapat penghargaan dari kepala kemenak mendapat tiga kali penghargaan dari kepala kemenak sebagai penulis nah sejak saat itu saya dipercaya oleh kepala kemenak untuk mengkoordinir penulis-penulis yang ada di lingkungan kemenak pada tahun 2021 kepala kemenak memberikan penghargaan kepada 25 penulis kemudian tahun 2022 memberi penghargaan kepada 50 penulis dan pada Januari 2023 lalu memberikan penghargaan kepada 200 penulis yang terdiri dari siswa kemudian guru kepala madrasa dan pengawas di lingkungan kemenak kabupaten Bondo Baso selain itu saya setelah belajar menulis iseh saya memberanikan diri untuk mengikuti lomba-lomba antologi yang diadakan oleh media guru sehingga Alhamdulillah saya sudah 15 kali lolos dalam lomba tersebut manfaat terbesar yang saya dapatkan ketika saya menulis di majalah literasi yaitu saya memudahkan saya untuk naik pangkat dimana tulisan-tulisan saya di majalah dan tiga buku saya tiga buku solo saya yang diterbitkan oleh media guru mendapat angka kredit sehingga Alhamdulillah pada Mei lalu PAK saya sudah terbit di kelas majalah literasi kita juga akan diberi ilmu tentang teknik fotografi yang disampaikan oleh fotografer andal yaitu Bapak Amtur Rahman atau yang lebih dikenal dengan panggilan Omrol kita diajarkan bagaimana cara mendapatkan foto yang elegan tips fotografi dengan memaksimalkan kamera HP kemudian bagaimana kita memilih angle yang tepat sehingga hasil foto kita sesuai dengan yang kita inginkan selain itu kita juga diajarkan bagaimana cara mengambil foto dengan objek makanan yang tentu saja sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha di bidang kuliner berkat ilmu yang diberikan oleh Om Roy saya dapat menyalurkan hobi saya di bidang fotografi selain itu juga saya dapat mempraktikan ilmu-ilmu yang saya terima dan Alhamdulillah foto-foto saya yang saya cepat dari kamera HP dimuat di majalah literasi di beberapa edisi itulah beberapa manfaat yang saya rasakan ketika mengikuti kelas majalah literasi dan menulis di majalah literasi saya tidak akan pernah berhenti belajar meskipun tahapan saya sudah sampai di sini di tahap ini kemudian karena di setiap edisi kelas majalah literasi ada banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan oleh karena itu kepada Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk mengikuti kelas majalah literasi berikutnya yang akan dimulai pada insyaallah tanggal 19 Agustus 2023 akhir kata saya maaf jika ada salah-salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Budiana Umni Jati ini luar biasa ya karena pengalamannya itu sangat banyak sekali di media guru itu ikuti kayaknya gak pernah bosan ini sehingga banyak pengalaman lomba tiap ikut terus Masyaallah luar biasa ini luar biasa luar biasa baik ingin belajar semangat belajarnya giroh belajar itu luar biasa baik Bapak Ibu sahabat webinar yang luar biasa ini ada satu lagi pemateri yang sebenarnya kita tunggu ya ini namanya Bu Fatati Maulidia SAG MPD guru dari Manduamojokerto jadi kalau sebelumnya ini sebelumnya dari SMA negeri SMA negeri tadi ada MI ini ada dari MA negeri kepada Bu Fatati disilahkan ini ini sudah saya buka mikrofonnya ya 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 terima kasih Mas Saiful Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya sampaikan terima kasih yang pertama Bapak SEO Media Guru Bapak Muhammad Iksan kemudian Pemret Media Guru Pak Eka Prasetyo kemudian Mas Saiful dan teman-teman saya yang hadir tampil pada malam hari ini yang sangat hebat ada Pak Ishak ada Bu Wisi Paikah ada Bunda Minarti ya tadi dan Bu Diana dua diantaranya kami sudah berjumpa darat ya Bu Diana di Bincang Literasi kemudian dan Pak Ishak di TNGP kemarin ya Pak ya dan saya ingin juga menyapa peserta webinar yang malam hari ini masih bertahan hadir untuk mengikuti webinar nah ini dari Saida ini ya semoga malam ini kita kita dapat berbagi saling menginspirasi saya ingin berbagi layar langsung ya materi sebentar dan tidak berlama-lama oke ini profil singkat saya materi saya ini saya beri judul mari berbagi gagasan di majalah literasi saya guru Man Mojokerto yang Man Dua Mojokerto saya guru Quran Hadis dan ilmu tafsir saya penulis buku solo yang masih sedikit ya 9 buku solo diantaranya ada buku Quran Hadis selainnya memang kumpulan isi kumpulan jepen ada buku memoir dan lain sebagainya kemudian saya tulisan publikasinya banyak di Guru Siana juga ada di media-media online lain termasuk di Guru Siana sehingga kalau ada yang ingin tahu tulisan-tulisan saya di media online bisa browsing pakai nama saya Fatati Maulidia atau pakai nama satunya yang Fatati Maulidia dua-duanya bisa ada rekam jejaknya di situ kemudian yang pertama mengapa saya concern menulis di media media apa saja ya termasuk media digital termasuk di majalah literasi yang pertama adalah dengan menulis di media saya bisa berbagi gagasan dan informasi berbagi inspirasi dan lain sebagainya dengan menulis di media kita tulisan kita bisa langsung menyapa pembaca menjapat feedback dan lain-lain sebagainya yang kedua menulis di media dapat meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi yaitu skill kebahasaan kita secara lesson dan tulisan itu bisa terasah kemudian membangun kredibilitas ya sebagai seorang penulis mungkin kita mulai menulis itu sudah lama tapi ketika menulis di media itu ada ada sebuah indikasi bahwa kita sudah berani ke publik untuk bisa menerima kritikan menerima feedback apapun itu kalau kita bisa menghadapi itu artinya semakin tulisan kita itu lebih banyak yang mengakses membaca ngelike ngeser dan sebagainya itu artinya menjadi proses kita membangun kredibilitas kita sebagai seorang penulis yang kedua yang berikutnya adalah dengan menulis di media itu kita bisa mengasah keterampilan mengambil sudut pandang karena ketika tulisan kita diakses membaca lalu ada komentar dan kita juga bisa saling berinteraksi melalui tulisan yang kita bagikan artinya kita bisa menerima sudut pandang orang lain yang itu menjadi inspirasi kita yang terakhir adalah tentu di era digital dan era media sosial ini adalah menulis menjadi salah satu jalan kita untuk personal branding membangun jejaring merangsang kreativitas dan kita berkontribusi positif pemikiran gagasan di era informasi yang sangat memasif ini ya kemudian berikutnya mengapa saya menulis bagaimana saya menemukan majalah literasi ini ya yang miliknya media guru yang pertama saya mengenal media guru itu agak akhir sebenarnya dari teman-teman saya saya dari kakak saya yang sudah lebih dulu ikut kelas sagu-sabu di kegiatan pelatihan ini MWC kalau nggak salah di Sukolilo tahun 2018 saya menulis tanpa komunitas waktu itu saya menulis sejarah maja kemudian saya mengikuti event-event melalui sosial media tapi tanpa komunitas akhirnya saya merasa bahwa ketika seorang penulis itu tanpa komunitas itu seperti sebatangkara kalau kita nggak mood nggak ada yang motivasi kalau lagi nggak mood bisa setahun nggak nulis tapi kalau ada komunitas menulis kita bisa membangun habituasi untuk diri kita sendiri menjaga stamina menulis kita maka disitulah saya mendapat rekomendasi dari kakak saya ikutlah di media guru habis itu saya kemudian mencari facebooknya masuk di FB-nya kemudian melihat tulisan-tulisan yang ada disana dan mulailah saya ikut tantangan yang 30 hari dulu ya waktu itu tapi tidak pernah belum berhasil nah kemudian disana saya akhirnya harus nyantrol di media guru saya merasa harus nyantrol karena saya harus memiliki komunitas yang sama dengan diri saya itu sebagai seorang guru karena di luasannya banyak komunitas penulis tapi komunitas penulis dan guru itu saya ikut gerbong yang besar yaitu media guru Indonesia kemudian dari sanalah saya menemukan kelas sagu-sabu batam 3 pada Desember 2020 dan disana saya mulai mengetahui berbagai informasi tentang pelatihan-pelatihan di media guru setelah akhir 2020 kemudian saya terbit buku perdana disana yang terbitnya 2021 yaitu memoir perjalanan haji saya kemudian dari situ saya langsung mencari pelatihan-pelatihan sehingga banyak yang saya ikuti ada 13 lebih salah satunya adalah MLE waktu itu saya yang ada yang dekat waktu itu saya temukan adalah MLE kelima jadi saya baru masuk menulis di majalah literasi itu edisi yang kelima lanjut 6 7 yang 8 absen kemudian 9 10 dan 11 dan insyaallah 12 ini saya daftar MLE saya kenali sebagai media yang sangat sesuai dengan pendidik ada banyak media digital saya ada tulisan saya di beberapa media tetapi tidak seperti majalah literasi Indonesia karena disitu khusus guru dan saya sebagai seorang guru saya harus ini ya berbagi gagasan disitu bersama-sama penulis lain bisa saling mengenal dan berkarya bersama kemudian MLE menjadi jalan saya mendulang angka kredit secara cepat untuk mendapatkan angka kredit 2 media literasi Indonesia ini ya majalah literasi Indonesia ini terkategori media tingkat nasional ada banyak media tingkat daerah ya di sekolah saya sendiri ada tapi itu berarti tingkat kabupaten karena daya jangkongnya dicetak semoga setelah ini saya terinspirasi dari format digitalnya ML ini bisa menerapkan majalah digital sekolah saya nah memang angka kredit dua itu agak susah ya yang pertama kalau itu buku solo itu memakan banyak waktu pengumpulan naskah biaya dan lain-lain itu memang sebuah perjuangan tersendiri meskipun saya mengatakan buku solo itu sangat penting bagi seorang pemulis tapi untuk kebutuhan angka kredit yang setara dengan menulis buku solo beri SBN caranya adalah menulis karya ilmu populer di media salah satu jalannya adalah di majalah literasi Indonesia kemudian berikutnya mengapa saya menulis di media ini slide berikutnya sejak kapan ini sudah apa yang saya dapatkan dari dampak saya rasakan dari menulis ini ada kutipan dari tulisan pertama saya di majalah literasi kalau tidak salah itu edisi keberapa kelima lima langkah edukasi melalui gerakan literasi digital ini adalah tulisan saya perkana yang ada di oh bukan ini edisi berapa kalau yang edisi lima yang perdana itu tentang teknologi pembelajaran nah dampaknya adalah saya mendapatkan lima penulisan karena menjadi kontributor di majalah ini didahului dengan kelas menulis ini yang tidak saya dapat di media lain saya memang bisa menulis dimana saja saya sudah di beberapa media tapi tentang keilmuan itu saya dapat di kelas ini apa yang saya dapat ilmu kepenulisan produktivitas menulis kemudian kompetensi menulis sesuai tema yang ditentukan keberanian dan kepercayaan diri berbagi gagasan dan ini yang ada di kelas-kelas menulis yaitu ada pesnya kita diajari fotografi yang berkaitan dengan jurnalistik disini saya belajar sebab ketika menulis di media itu kita harus memenuhi ilustrasi itu kalau lebih bagusnya kita bukan ambil di google karena itu miliknya orang lebih baik adalah dokumentasi dan seorang penulis itu memang bagusnya itu dia punya skill fotografi untuk mendukung tulisannya karena tulisan dan foto itu saling mendukung foto yang dimaksud disini adalah foto yang memiliki cerita mendukung tulisan kalau Omre bilang itu foto jurnalistik makanya sekarang pemret itu lagi ini ya alat tempur kameranya semakin luar biasa mahal dan ada beberapa itu karena mungkin beliau sebagai seorang penulis 200 buku solo dan itu memang perlu untuk mengasah skill fotografinya untuk mendukung tulisannya atau mungkin juga berbagi mungkin selain berbagi tulisan kita juga berbagi foto jadi yang saya dapat di kelas majalah literasi ini tulisan saya perdana yang sudah pernah ini ya berikutnya ini tulisan saya di edisi yang lain yaitu literasi nah yang saya dapat disini adalah dari kelas menulis ini ajang saya mendapatkan ilmunya untuk mengekspresikannya selain saya di majalah itu di majalah literasi ini sambil menunggu terbit saya saya mempraktekkan ilmu yang saya dapat di kelas ini ke media-media lain di blog guru si anak pun saya begitu mendapat ilmunya langsung saya berusaha menerapkan sebisa mungkin misalkan kalau yang saya dapat di kelas ini antara lain kan tidak hanya satu jenis tulisan ada cara menulis opini cara menulis isi cara menulis resensi cara memparafrasa dan lain-lain sebagainya ini bisa kita amalkan untuk banyak berbagai hal tidak hanya terbit di literasi majalah literasi tapi juga di lain media lain di blog guru si anak sebagai ajang nabung naskah kita atau bisa kita share di lain media itu ilmunya saya dapat di kelas pelatihan ini sedangkan mengamalkannya bisa di berbagai media online yang sudah saya ini ya kemudian dari kelas ini resensi terutama menjadi satu hal yang saya dapatkan dan akhir-akhir ini karena walaupun saya tidak pernah menulis resensi di majalah literasi kebanyakan saya menulis opini tapi ilmu tentang menulis ini saya aktif mereview buku jadi kalau saya itu punya perasaan kalau mau baca buku dan itu buku itu bagus saya ingin mereviewnya sebagai cara saya untuk menjaga stamina menulis saya dan stamina baca jadi kalau kita mungkin aktif nulis harusnya seiring dengan aktifnya kita membaca buku-buku yang bagus buku-buku yang bagus itu akan berdampak pada kualitas tulisan kita kalau kita mungkin sudah tiga tahun nulis harusnya kualitas tulisannya itu harus berkembang tidak stunting istilahnya tidak berkembang itu faktornya adalah bacaan kita kurang menurut saya bagi saya kalau membaca itu adalah makan maka menulis itu olahraganya kalau bukunya yang sudah dibaca itu sudah ribuan atau ratusan atau mungkin puluhan lah seminggu satu kali atau satu tahun satu buku atau bagaimana yang dibaca itu kalau kita hanya membaca saja akan lepas apa yang sudah kita dapatkan maka menulis resensi atau mereviewnya itu cara saya mengabadikan petualangan membaca saya dalam bentuk tulisan kegiatan literasi membaca dan menulis itu saya tuangkan dalam bentuk menulis review ada lebih dari 12-an buku saya review teman-teman termasuk teman-teman media guru ini banyak yang ngirimi saya buku kemudian ingin di-review dan lain-lain sebagainya itu cara saya menjaga stamina menulis mungkin satu saat saya akan menulis resensi buku teman-teman untuk edisi majalah literasi berikutnya nah dampak yang lainnya dari menulis mengikuti pelatihan menulis esensinya di majalah literasi itu adalah nilai lebihnya itu ada di kegiatan pelatihannya kalau majalahnya itu adalah hasil dari kita mendulang ilmu tadi ya ketika kita itu sudah menerima ilmunya kalau tidak segera di amalkan sehingga deadline dari setelah pelatihan itu biasanya 15 hari itu sudah benar kalau tertunda dari itu sehingga ada yang jawab di saya kemarin itu ya kapan naskah edisi 11 dikumpulkan padahal kan sudah terbit itu karena menunda mengamalkan ilmu dari kelas ini ya kemarin nah itu baiknya begitu nah manfaat yang lainnya dari majalah literasi yang tebalnya luar biasa ini ini saya cetak ya ini baru ini saya cetak coba ini kalau bentuk fisiknya ini ya insyaallah mempesona dia datara ini bagi saya adalah teman baca saya dan ketika saya sudah tidak saya menonaktifkan gadget saya saya memanfaatkan edisi cetak yang secara berdasarkan saya inisiatif itu bagi saya adalah saya banyak melihat sudut pandang yang luar biasa dari gagasan-gagasan yang ada di situ itu menjadi inspirasi bagi saya itu bisa saya baca seperti itu dan terutama karena saya aktif di PPJATIM saya ini adalah majalah literasi adalah alat starter kit saya untuk menyebarkan literasi dari media guru ke beberapa teman sekolah di daerah saya dan lain-lain sebagainya dan dari situ saya saya ingin merasakan apa yang saya rasakan ketika bergabung di media Indonesia mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan salah satunya nanti adalah melalui majalah literasi ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mas Taiful terima kasih baik terima kasih banyak Bu Fatate luar biasa jadi menariknya di majalah literasi Indonesia itu teman-teman para peserta itu tidak hanya diberi kesempatan menjadi kontributor tapi juga diberi pelatihan yang nanti ilmunya dapat diterapkan pada penulisan di tempat manapun nah ini yang luar biasa baik terima kasih ini cukup menarik dan ini ada pertanyaan sudah ya ada pertanyaan di chatbox Bapak Ibu yang berbahagia sahabat webinar saya di chatbox sudah ngirim juga link presensi nanti saya juga akan tampilkan di layar silahkan bagi Bapak Ibu kalau mau mendapatkan sertifikat sebagai peserta silahkan isi saja formnya baik ini ada pertanyaan dari Pak Ali Harsoyo ini dari Sumeneb ini khusus untuk Budiana satu bagaimana membangun komunitas literasi yang eksis yang kedua bagaimana cara Ibu mengonsep berbicara literasi tanpa PPT wah ini silahkan ini khusus Budiana silahkan Ibu terima kasih Pak Saipur pertanyaan pertama bagaimana membangun komunitas literasi yang eksis kebetulan saya salah satu pengolah komunitas literasi di Bedoso yang kebetulan yang dibentuk kebetulan saya juga sebagai ketuanya di situ untuk komunitas literasi yang yang saya kelola itu bagaimana supaya eksis memang anggota itu di komunitas itu memang jarang apa namanya ada yang semangat menulisnya menurun bagaimana cara saya supaya tetap eksis yaitu dengan memberikan tantangan-tantangan menulis menulis puisi tantangan menulis puisi dengan saya dan gambar tersebut dari gambar tersebut peserta menulis puisi sehingga dari puisi-puisi tersebut dikumpulkan saya kumpulkan dan menjadi sebuah buku kumpulan puisi selain itu juga saya mengadakan pelatihan-pelatihan menulis khusus untuk komunitas tapi saya tidak telah mengasihkan diri siapa saja yang ingin ikut pada pelatihan tersebut dan tidak lanjut dari pelatihan sebut kami menulis sebuah buku setiap buku pertama pelatihan pertama itu ada buku-kumpulan puisi kemudian pelatihan kedua itu kita menerbitkan buku budaya bondoso dan pelatihan ketiga kita juga menerbitkan kumpulan pentigraf jadi supaya eksis kita tetap menyemangati kepada teman-teman supaya terus menulis saya rasa itu Pak Halif terima kasih atas pertanyaannya baik terima kasih banyak luar biasa ya oke apakah ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau chat box sambil menunggu yang ingin bertanya saya ingin menginformasikan ulang oh ini ada pertanyaan dari Bu Rahmawati SP apakah menulis untuk MLI boleh setiap edisi bagaimana caranya nah ini monggo Bu Fatati mungkin bisa memberikan penjelasan bisa diulang lagi apakah menulis untuk MLI boleh setiap edisi bagaimana caranya oh ya kalau kita ini masuk sebagai komunitas media guru saya menyarankan di setiap edisi harus ikut karena ilmunya yang diberikan di setiap latihan itu kan mengikuti perkembangan media terkini Pemret itu kan selalu ngasih materinya itu mengikuti perkembangan media terkini artinya kita itu dikasih bekal wawasan tidak hanya untuk urusan tulisan tampil di majalah literasi tapi kita dikasih gambaran peta situasi media saat ini pemahaman kita tentang media saat ini itu bagaimana kemudian bagaimana kita membuat sebuah opini yang bernas langkah-langkahnya pun sangat detail kalau dari formulanya dari Pemret itu benar-benar saya terapkan benar sehingga dampaknya tulisan saya tampil di detik ada ya ketika saya baru dapat inbox dari adminnya detikkom kalau tembus detikkom kan lumayan sulit karena saya puluhan nyoba di sana dan ketika saya setelah menerapkan formulasi menulis opini dari kelas majalah ini itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah tahun berapa itu saya lupa tahun 2022 jelasnya itu ternyata masuk detik dan itu langsung saya share sebagai bentuk apresiasi kegembiraan saya bahwa pembekalan dari kelas ini itu bisa saya juga ada di media-media lain pun karena menerapkan ilmu dari situ caranya daftar kelas ini ini kan setelah ini kan ada ya informasi buka kelas langsung aja daftar dapatkan ilmunya dapatkan kesempatan lainnya seperti ya itu nanti kita akan terbit di tulisan kita di majalah literasi yang nasional ya levelnya ya saya kira seperti itu baik jadi bisa ya untuk terbit setiap edisi bisa syaratnya hanya satu ikuti pelatihannya bersiap pelajar di kontributor di majalahnya nah baik terima kasih luar biasa Bapak Ibu yang masih semangat masih semangat ini ada pertanyaan menarik linknya gak bisa langsung di klik ya memang tidak bisa jadi silahkan apa kan tinggal ditulis itu ya sudah gampang linknya ya link saya izin share screen ini untuk link presensi silahkan ditulis Bapak Ibu boleh screenshot screenshot dulu takutnya nanti setelah saya tutup nanti keduluan saya tutup ya tak khawatirnya tinggal tulis saja di browser Bapak Ibu itu webinar 59.mediaguru.id tanpa spasi semuanya ya tanpa spasi harus disambung semuanya di browsernya Bapak Ibu nanti akan muncul form silahkan Bapak Ibu isi linknya link presensi tersebut nanti tunggu beberapa saat akan muncul sertifikat sebagai peserta di email masing-masing terkirim otomatis nanti akan muncul nah bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan banyak sekali sharing pengalaman dari narasumber kita tentang bagaimana menulis bagaimana majalah literasi Indonesia bagaimana dampaknya setelah tulisan beliau-beliau itu dimuat di majalah literasi Indonesia maka mungkin diantara Bapak Ibu tentu ingin juga seperti mereka tulisannya bisa muncul di majalah literasi Indonesia yang mana majalah ini berskala nasional bagi yang ASN mungkin bisa mendapatkan angka kredit bagi yang non-ASN bisa melatih kemampuan menulis dan sekaligus sharing pengetahuan melalui tulisan maka jangan lupa ikuti kelas majalah literasi literasi Indonesia edisi ke-12 bagaimana caranya Bapak Ibu tinggal daftar online caranya silahkan tulis di browser Bapak Ibu majalah literasi 12 titik media guru titik id disitu penjelasannya sudah lengkap atau Bapak Ibu juga bisa membaca penjelasannya yang ada di flyer ini silahkan kalau ada pertanyaan bisa hubungi nomor whatsapp saya 081 91 55 22 463 silahkan di chat WA tidak perlu video call nanti bahaya kalau video call jadi Bapak Ibu silahkan dan kebetulan jadi ini pelatihannya itu malam hari sehingga tidak akan mengganggu aktivitas misalnya Bapak Ibu sebagai guru yang ngajar di siang hari itu insya Allah tidak akan mengganggu oke monggo silahkan Bapak Ibu bisa screenshot slide saya ini oke nah selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan batik yang keren batik literasi yang sangat keren ini maka silahkan mulai sekarang pesan sekarang seperti yang disampaikan oleh SEO Media Guru tadi bahwa ini nanti akan dipakai saat acara TNGP di Jakarta bulan November nanti nah karena itu pesannya dari sekarang Bapak Ibu bisa pesan pakaian jadinya atau pesan kainnya silahkan kalau misalnya pengen memodif dan sebagainya pakai kain boleh atau pakaian jadinya langsung boleh boleh memesan menggunakan website www.batikliterasi.com atau melalui WA 081 383 04 1557 silahkan Bapak Ibu lakukan pemesanan dan ketika menggunakan batik literasi dijamin bagi yang perempuan tambah cantik kalau yang laki-laki tambah ganteng tidak ya insyaallah nah baik demikian dari saya barangkali boleh diulang link presensinya nah ini oke oke saya ulang nah ini saya ulang ya silahkan Bapak Ibu screenshot dulu ya jangan isi dulu screenshot dulu baru nanti diisi ya karena kalau misalnya diisi dulu nanti saya tutup nah minta ulang lagi nah karena itu silahkan di screenshot dulu baru kemudian Bapak Ibu sambil isi ya nah demikian enggak terasa ya ini sudah jam 10 kurang 5 menit ya enggak terasa mungkin besok hari Minggu masih ada banyak kegiatan misalnya kerja bakti dan sebagainya ya baik saya rasa malam ini adalah malam yang luar biasa malam Minggu yang penuh dengan ilmu yang semoga berokah kami mewakili narasumber semuanya dan juga mewakili media guru mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kami berharap semoga Bapak Ibu sukses semuanya terus berkembang terus tumbuh terus progresif terus produktif salam literasi demikian kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam bila itaufiq wal hidayah war ridha wal inaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa alaikum salam